Halo anak-anak kembali lagi bersama Ibu Nelly Nah kali ini materi kita adalah tentang keberadaan diri dan keluarga Nah apa sih tujuan kita mempelajari ini? Nah tujuannya supaya kalian tahu nih tentang keberadaan diri kalian dan keluarga kalian Nah kalau sudah tahu nantinya kalian bisa berinteraksi dengan lingkungan terdekat kalian Ayo lingkungan terdekat itu kira-kira siapa? Ya keluarga Hai teman-teman apakah teman-teman tahu tentang keberadaan diri teman-teman? Seperti misalnya apakah teman-teman tahu asal-usul teman-teman? Apakah juga kamu tahu tentang sejarah keluarga kamu? Apakah kamu tahu bagaimana cara untuk mengetahui tentang keberadaan diri dan keluarga kamu? Ayo kalau misalnya kamu belum tahu asal-usul kamu, belum tahu sejarah keluarga kamu Kira-kira untuk mengetahuinya dengan cara apa ya? Nah teman-teman untuk mengetahui keberadaan diri dan keluarga kamu Salah satunya adalah dengan menjelajahi silsilah keluarga kamu Nah menjelajahi maksudnya disini adalah mencari tahu tentang silsilah keluarga kamu Apa sih silsilah keluarga itu teman-teman? Apakah teman-teman tahu? Nah teman-teman silsilah keluarga itu merupakan susunan anggota keluarga dari beberapa generasi Jadi mulai dari keluarga inti hingga keluarga besar Apa sih yang dimaksud dengan beberapa generasi? Yang dimaksud dengan keluarga inti dan keluarga besar itu apa ya? Nah teman-teman coba nih teman-teman lihat Misalnya nih teman-teman punya kakek dan nenek Ya kan kakek dan nenek menikah Ini nenek nih Nah kemudian nenek melahirkan ibu Nah apakah nenek dan ibu satu generasi? Ya tentu saja tidak Nah misalkan nenek generasi pertama berarti ibu generasi keberapa ya? Iya ibu generasi kedua Nah kemudian ibu itu melahirkan kamu Kira-kira kamu generasi keberapa? Ketiga Nah jadi itulah yang dimaksud Susunan anggota keluarga terdiri dari beberapa generasi Generasi pertama, kedua, ketiga hingga seterusnya Nah kemudian keluarga inti Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak Hingga keluarga besar Yaitu termasuklah kakek, nenek, tante, om, keponakan, sepupu-sepupu, dan lainnya Nah inilah yang dimaksud dengan silsilah keluarga Yaitu susunan anggota keluarga dari beberapa generasi Mulai dari keluarga inti hingga keluarga besar Sampai sini sudah paham ya yang dimaksud dengan silsilah keluarga? Nah anak-anak, silsilah keluarga itu biasanya disajikan dalam bentuk pohon Ada yang tahu enggak kenapa? Kenapa ya harus bentuk pohon? Kenapa enggak bentuk panci, gayung, sendok, atau bentuk lainnya? Ada yang tahu? Ya karena susunan pada pohon itu menyerupai atau sama dengan susunan pada silsilah keluarga Yaitu saling berkesinambungan atau saling terhubung Nah seperti halnya pohon yang terhubung dari akar, terhubung ke batang Kemudian terhubung ke dahan, terhubung ke ranting, terhubung ke daun, dan juga buah Begitu pula silsilah keluarga yang terhubung dari keluarga kecil hingga keluarga besar Jadi anak-anak sudah tahu ya Kenapa silsilah keluarga biasanya disajikan dalam bentuk pohon bukan bentuk yang lain Nah teman-teman ini ada dodo Teman-teman aku dodo Aku akan membuat pohon silsilah keluarga Teman-teman simak ya Supaya teman-teman bisa membuatnya juga Nah teman-teman ini adalah daftar keluarga besar dodo Nah sekarang dodo akan membuat pohon silsilah keluarga dodo Nah dimulai dari menggambar pohonnya Nah kenapa pohonnya ada dua? Karena yang ini adalah pohon keluarga ibu dan yang ini adalah pohon keluarga ayah Kenapa sih pohon keluarga ibu dan pohon keluarga ayah dipisah? Karena kalau satu berarti ayah dan ibu saudara dong Tidak boleh menikah Nah karena tidak saudara maka harus dipisah Nah teman-teman Dodo akan mulai mengisi pohon keluarga ibu dodo Nah dimulai pohon keluarga itu teman-teman tentu saja dimulai dari yang tertua Nah disini adalah yang tertua pertama adalah kakek Nah kakek dodo itu bernama Tony Nah dodo memanggil kakek dengan sebutan mbahkung teman-teman Kemudian setelah kakek itu adalah nenek Nah neneknya dodo dari pihak ibu itu bernama Rima Dodo memanggil nenek dari pihak keluarga ibu dengan sebutan Uti Nah teman-teman kita buat garis penghubung dulu Teman-teman antara kakek dan nenek itu posisinya harus sejajar ya Karena kakek dan nenek satu generasi atau generasinya sama Nah teman-teman kemudian kakek dan nenek itu melahirkan ibu dodo Nah ibu dodo itu bernama Gina Dodo sendiri memanggil sebutan ibu sama dengan sebutan ibu juga Nah kakek dan nenek hanya mempunyai ibu saja sebagai anaknya Karena ibu adalah anak tunggal Nah pohon keluarga ibuku sudah jadi teman-teman Lanjut lagi ke pohon keluarga ayah dodo Tentu saja yang pertama adalah kakek Nah nama kakek dari keluarga ayah adalah Adi Dodo memanggilnya dengan sebutan opa Kemudian ada nenek Namanya adalah Rahma Dodo memanggil nenek dari keluarga ayah dengan sebutan oma Nah kita buat garis penghubungnya dulu ya teman-teman Kemudian kakek dan nenek itu melahirkan anak Nah yang pertama itu adalah paman Namanya adalah iman Nah dodo sendiri memanggil paman dengan sebutan paman Nah dodo sendiri memanggil paman dengan sebutan paman Kemudian anak kakek dan nenek yang kedua adalah ayah dodo sendiri Namanya adalah Ramon Dodo memanggilnya dengan sebutan ayah Selanjutnya Nah anak kakek dan nenek dari pihak keluarga ayah yang terakhir adalah bibi Yang bernama Rini Nah dodo sendiri memanggil bibi dengan sebutan tante Kita buat garis penghubung dulu ya teman-teman Nah teman-teman sudah jadi nih pohon keluarga ibu dan pohon keluarga ayahnya dodo Nah kemudian teman-teman ini ada ibu dodo Kemudian ibu menikah dengan ayah dan melahirkan dodo Nah ini adalah saya yaitu dodo Yang biasa dipanggil dengan sebutan dodo juga Nah saya adalah anak tunggal Nah saya akan buat judulnya dulu Yaitu pohon silsilah keluarga ku Nah teman-teman inilah pohon silsilah keluarga dodo Teman-teman bisa amati terlebih dahulu ya Nah teman-teman sudah bersama dodo membuat pohon silsilah keluarga dodo Sekarang giliran teman-teman ya Ayo teman-teman mari mencoba membuat pohon silsilah keluarga kamu Oke anak-anak sekian materi tentang keberadaan diri dan keluarga Nah diharapkan setelah membuat pohon silsilah keluarga Kamu tahu tentang keberadaan diri kamu yaitu asal-usul kamu Serta sejarah keluarga kamu Siapa kakek dan nenek kamu Siapa namanya Bagaimana kamu memanggilnya Serta bagaimana kamu memanggil kerabat kamu dan lain Siapa namanya Begitu ya anak-anak Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan Kamu boleh diskusikan di kolom komentar Oke sekian video dari Ibu Nelly Thank you for watching Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax